Assalamualaikum teman-teman Gak kerasa sebentar lagi udah bulan Ramadan ya Jadi aku mau kasih kalian tips nih Biar bulan puasa nanti gak terlalu capai masaknya Aku mau kasih tips bagaimana cara memasak sambal merah untuk stok sebulan Pertama-tama siapkan semua bahan-bahan ini Lalu kita cuci bersih ya Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, serta tomat Setelah itu tambahkan sedikit air agar kita lebih mudah untuk menghaluskannya Dihaluskan dengan cara di blender ya teman-teman Kita blender semua bahannya sampai halus Kira-kira sudah halus seperti ini ya teman-teman Jangan lupa kita berikan juga garam dan sedikit gula Lalu tuangkan minyaknya Minyaknya agak banyak ya teman-teman Kira-kira 200 ml Lalu semuanya kita aduk rata seperti ini ya Setelah itu masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih apinya dikecilkan Lalu tetap dimasak ya Sampai benar-benar cabainya itu tanak Nggak bau langu Tapi jangan lupa selalu diaduk ya teman-teman Ini gunanya supaya bagian bawahnya nggak gosong Nah ini dia hasilnya Sudah mengental dan sudah wangi harum, wangi sambal Ini bisa kita sajikan untuk sambal lado Atau untuk bumbu tumisan Dan juga sebagai bahan dasar bumbu-bumbu masakan lainnya Praktis kan teman-teman Jadi ntar nggak usah susah-susah lagi kupas-kupas bawang dan cabai Tinggal masak aja Tinggal campur bahan-bahan yang lain Kalau sudah dingin Cambal merah ini kita taruh ke wadah yang lain ya Wadah plastik seperti tupperware ini Lalu kita tutup dan masukkan ke kulkas Kalau perlu tinggal diambil sedikit Jangan lupa like, share, dan subscribe